Jadi inilah alasan kenapa jalan Kolonel Sugiono sisi utara ini ditutup, karena ini sangat dipenuhi oleh material dari jembatan Relayang. Jadi harus ditutup secara total ya, Simpang Joglo sisi utara ini, demi kelancaran proyek Simpang Joglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua melihat perkembangan terkini proyek Simpang Joglo, Kota Solo. Pembangunan jembatan relayang terpanjang di Indonesia ini, sekarang sedang dikebut pengerjaannya. Tentunya, warga Kota Solo dan sekitarnya, yang sering melintas di kawasan ini, pasti sudah tidak sabar, ingin melihat kemegahan jembatan, yang nantinya akan menjadi ikon baru Kota Solo ini ya. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan progres terkini, Simpang 7 Joglo, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Simpang Joglo, Kota Solo. Tanggal 9 Mei tahun 2023. Seperti inilah update terkini suasana dari Simpang 7, Kota Solo. Pada pilar nomor 11, atau yang berada di sisi selatan, pipa baja sudah terpasang. Sedangkan pada pilar nomor 10, pipa baja akan segera dilakukan pemasangan. Terlihat sudah ada kren yang berukuran besar, yang siap mengangkat pipa baja ke bagian pilar nomor 10 ini ya. Nantinya pilar nomor 10 dan pilar nomor 11 ini, akan dihubungkan dengan pipa baja yang berwarna merah ini. Dengan panjang sekitar 130 meter. Sedangkan pada bagian tengah ini, atau dari sisi timur ke arah barat, akan dikeruk dan dibuat underpass. Sehingga nantinya bisa mengurai kemacetan yang ada di kawasan Simpang 7, Kota Solo ini ya. Kemacetan sering terjadi pada saat jam kerja dan jam pulang kerja. Karena ini merupakan kawasan perlintasan kereta api. Untuk saat ini, perlintasan kereta api masih ada di bawah. Nantinya apabila telah selesai, maka akan dipindah ke bagian atas ini ya. Ke bagian relayang jembatan Simpang Joglo. Sedangkan pada jalan Kolonel Subyono sisi utara, atau jalan Solo Purwodadi, sedang ditutup mulai tanggal 3 Mei kemarin, hingga 3 bulan ke depan ya teman-teman. Hal tersebut, demi kelancaran pembangunan jembatan relayang Kota Solo ini. Dan pada bagian sisi utara sini, terlihat banyak sekali alat berat, seperti ekskavator maupun kren. Dan juga pipa-pipa baja sudah berada di bagian jalan ini ya. Dan itulah alasan mengapa jalan ini harus ditutup. Karena pada bagian jalan ini harus dilakukan peletakan dari rangkaian-rangkaian pipa baja, yang nantinya akan diangkat ke pilar nomor 10 ini. Jadi, demi kelancaran, maka jalan ini harus ditutup. Agar penempatan dari pipa baja maupun material-material lain bisa dikondisikan dengan baik. Seperti inilah penampakan dari Simpang Joglo, sisi utara. Di sebelah sana adalah Simpang Joglo, sisi selatan. Yang terlihat pipa bajanya sudah terpasang. Jadi, bagi warga yang terdampak kemacetan akibat proyek ini, dan adanya penutupan jalan ini, harap bersabar dulu ya. Karena nantinya setelah proyek ini selesai, maka kita bersama yang akan menikmati fasilitas yang layak, sehingga tidak ada lagi kemacetan yang ada di Simpang 7, kota Joglo ini. Dan nantinya jembatan ini akan menjadi jembatan yang sangat indah, serta menjadi ikon baru kota Solo. Oke teman-teman, inilah jalur alternatif bagi para pengendara yang dari arah Purwodadi ingin menuju ke arah kota Solo. Pada persimpangan sekip ini, pengendara bisa mengambil ke arah kiri atau timur ya, melewati jalan kerinci, kemudian nanti ada pertigaan, belok ke arah kanan menuju jalan Bromo Raya. Sedangkan pada depan saya ini adalah jalan Kolonel Sugiono sisi utara yang sedang ditutup, karena arah lurus sana merupakan Simpang Joglo. Namun untuk kendaraan roda dua atau motor, biasanya memilih untuk lurus melewati jalan ini, kemudian nanti melewati gang-gang kecil yang ada di depan sana ya. Namun harus tetap berhati-hati, karena persimpangan ini cukup ramai sekali. Sedangkan untuk mobil harus melewati jalan yang sebelah kiri sana. Dan kendaraan seperti bus juga harus melewati jalan kerinci, kemudian jalan Bromo Raya. Karena jalanannya disini tidak memungkinkan gang-gangnya. Hidupan sana adalah Simpang Joglo, Kota Solo. Sedangkan bagi pengendara yang ingin menuju ke arah Purwodadi, bisa ke arah timur, kemudian melewati jalan Sumpah Pemuda ini ya. Mengarah hingga ke pertigaan TPU Bonoloyo. Sedangkan bagi para pengendara motor, bisa melewati gang-gang kecil yang ada di sebelah sini ya. Untuk mobil, saya sarankan untuk melewati yang daerah jalan TPU Bonoloyo sana. Jalan Bromo Raya. Terlihat sangat padat sekali para pengendara yang melintas di kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Karena ini merupakan jam berangkat kerja. Pada bagian gang-gang pun, ada para petugas yang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan ini. Oke teman-teman, inilah pertigaan yang ada di TPU Bonoloyo. Ini merupakan jalur alternatif bagi para pengendara yang dari Simpang Joglo, Kota Solo ingin menuju ke Purwodadi. Ini bisa melewati jalan Bromo Raya ini ya. Dari jalan Sumpah Pemuda ini ambil ke kiri. Khususnya bagi kendaraan seperti mobil, bus, dan kendaraan besar lainnya bisa melewati kawasan ini. Karena jalanannya cukup lebar. Di depan inilah titik awal kereta akan menaiki jembatan Relayang. Ini ada di sisi utara ya. Ini nanti kereta dari arah utara. Di sinilah titik awal untuk menaiki jembatan Relayang Simpang Joglo. Lanjut menuju ke arah selatan sana. Oke teman-teman kebetulan ini ada kereta yang lewat di Simpang 7, Joglo, Kota Solo. Sekarang saya berada di Simpang Joglo, sisi utara. Tempatnya depan palang perlintasan kereta api. Di depan sana ada kampus Unisri atau Universitas Selamat Riyadi. Pada bagian sisi utara ini, terlihat banyak sekali kren yang standby. Ada kren jenis biasa dan kren yang jenis jumbo atau giant kren. Dan siap untuk melakukan pemasangan pipa baja menuju pilar nomor 10 ini ya. Jadi jalan lurus ini menuju ke RSUD Kota Surakarta atau Rumah Sakit Nipang. Pada bagian jalan sisi utara palang joglo ini. Dipenuhi oleh pipa baja yang sudah dilakukan proses rangkaian sederhana terlebih dahulu. Dan kemudian nantinya akan diangkat ke pilar nomor 10. Menggunakan kren yang sangat besar ini ya. Dan kemudian nanti apabila telah diangkat ke pilar nomor 10. Lalu akan dirangkai secara sempurna. Sekarang saya berada di sisi selatan. Tepatnya dekat dengan pilar nomor 11. Dimana pada bagian sisi selatan ini terlihat banyak sekali alat berat. Seperti kren, giant kren. Dan juga pipa-pipa baja. Kebetulan ini masih sangat pagi. Jadi aktivitas pekerjaan belum dimulai. Inilah pipa baja yang sudah dirangkai pada bagian pilar nomor 11. Sedangkan di depan sana adalah pilar nomor 10. Di depan sana, tiang penyangganya sudah tampak berdiri kokoh ya. Hanya tinggal menunggu proses pemasangan girder saja. Seperti inilah kondisi terkini dari Simpang Joglo sisi selatan. Terlihat sebagian sudah terpasang jembatan relayangnya. Dimana girder-girder sudah tersambung. Dan juga pada bagian dinding juga sudah dipasang. Nah, menurut informasi, nantinya area kolong-kolong jembatan ini akan dibuat area skate park atau arena rekreasi untuk bermain seperti seluncur papan, BMX, skuter, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk menciptakan titik perekonomian baru yang ada di kota Solo. Nantinya masyarakat bisa berkumpul di sini untuk menikmati suasana arena skate park. Pada Simpang Joglo sisi selatan ini, terlihat girder-girder sudah banyak sekali tersedia. Dan tiang penyangganya pun juga sudah mulai berdiri. Jadi, girder ini hanya tinggal menunggu proses pemasangan. Dan nantinya akan diangkat menggunakan giant train. Diangkat bagian atas ini. Dan menyambung antara penyangga satu dengan penyangga yang lainnya. Pada bagian sana terlihat, sudah banyak ekskavator yang standby demi kelancaran proyek Simpang Joglo ini. Inilah girder-girder yang ada di sisi selatan. Girder ini produksi dari Wika atau Wijayakarya Beton. Sangat keren sekali ya. Ini alat beratnya sudah standby. Di depan sana terlihat para pekerja melakukan briefing untuk memulai pekerjaan pada hari ini, tanggal 9 Mei tahun 2023. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Proyek infrastruktur di Kota Solo yang semakin memadai, maka otomatis juga akan memudahkan aktivitas warganya untuk melakukan perputaran ekonomi. Mantap! Kita doakan bersama, proyek ini bisa selalu berjalan dengan lancar dalam proses pengerjaannya agar warga masyarakat juga bisa segera memanfaatkan fasilitasnya. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel Terima kasih sudah menonton!